Hari ini tiba di kota Malang Rombongan dari sekawan limonnya Kami mau ke Radio Elfara Mari kes sekawan limon, kita berdua tukang Sekawan limonnya rapet banget Malahan ini komedi horror Bukan horror komedi Film pertama awalnya tuh deg-degan banget Untungnya para kes kayak mas bayi Semuanya tuh yang kayak ngebimbing Ngejelasin, seru Lucu, jadi gak tegang Ada kejadian-kejadian Ini kan film Aku pas acting tiba-tiba ada Dari arah belakang kamera tuh teriak Enggak, itu memang Itu emang jobdesk Satu hal yang aku inget dari lokasi Shooting adalah Keburan Betul, oh iya ini gak sebuah fun card Bukan deket lagi, bener-bener sebelah Si paling penakut Satu, dua, tiga Nama ya, Bayu Uleg jatuh di tangannya Bayu Itu teriak, ah gitu Padahal ulegnya cuma Nolak Telor, tempel molor Didi-didi turu Bruno Terima kasih Sekawan limon TURU Oke, tepuk tangan buat semuanya yang sederhana dafti Emang-emang radio Lima orang ini pemeran utamanya Lima, sekawan limon ini Disatukan dalam satu ruangan Dan gadi kita di pasung semua Metode itu cuma bekerja di Benny Karena memang selama tujuh tahun Terakhir hidupnya di pasung Pengennya itu Bayu Kadar seremnya itu gak ngalahin komedinya Harapannya pesannya bisa tersampaikan Bahwa kami itu menyuarakan untuk Beranilah menghadapi masa lalu kalian Dan tepuk tangan dulu dafti Buat semuanya yang harus tidak cerita hari ini Yeay! Luar biasa Halo, Assalamualaikum Halo! Halo Rek, KB Malang Semuanya itu Awe Dewi Isau ketemu mana Tapi Nih judul Yang bedo Yang pasti ini Tahu kamu KB Hebi lah pokoknya Soalnya ini komedinya Rwapet Pol Uh! Film ini nanti lucu banget Itu berkat sayang Kalau filmnya gak lucu banget Lucu lah Mau nabar orang saya kok Kemarin itu beneran Kita pas premiere itu Respon dari beberapa penonton Kebanyakan cineas juga ya Responnya Diluar ekspektasi kita Kalian bakal diajar untuk mikir Sopo kira-kira demite Malang siang nonton Setelah 5 Uh! Yeay! Di sini juga ada keluarga saya Mana keluarga saya Oleh Murat Buang selesai 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 Terima kasih teman-teman Jangan lupa untuk Kalau misalnya kalian terhibur Mohon untuk bisa Memberikan review-reviewnya ya Terus kalau mau repose foto-foto ini aja nih, gapapa di posting, nanti kita repost aku, aku tuh, sini nama yang cocok untuk Devinet di film Sekawan Limu Mimi Mimi ini bener-bener baru dan dengan casting-casting yang menurutku pemilihannya tepat banget dan Sekawan Limu adalah tetap masih dalam ranahnya si Bayu cuma ada elemen horornya nih kali ini Benny, gila lucu banget sih Benny dia adalah scene stealer ya sih, menurutku pas keluar bioskop, sumpah sih, ngakak sih aku sih ngarain lucu aku adalah Mas Firza setiap momen aku mesti guyon dengan guyon-goyon Jawa Timur drama nih dapet banget sih ketahuan di tengah-tengah aku, ngakak polo pemene celutukane Firza ya kalo benetnya nyangka, enggak, enggak, enggak nyangka sama sekali awaliku malaku ngirane ya yang satunya, ternyata bukan jumpscarenya juga dapet, kaget banget anji tadi ada sedihnya, ada menyentuh hati tuh kan, tuh kan iya itu, sumpah plot twist banget sih plot twist, top filmnya well banget tiap scene tuh mesti ada punchline bahkan habis nangis pun mesti ada punchline terus jadi enggak bakal berhenti lah kalo ketawa disana kalian enggak bakal nyangka kalo liat ini lucunya dapet, horornya dapet, nangisnya juga dapet pada saat tadi belum, belum pertanyaannya semoga kalian senang karena memang ini tujuannya untuk menghibur ya teman-teman ya terima kasih teman-teman, terima kasih sekali atas supportnya Kutok Kudewe, Kutok Malang, tepuk tangan sebesar menew filmnya sendiri tuh sangat seru, gokil apalagi yang kayak Gerbundo tadi itu sih yang bikin menurut saya ketawa juga apalagi ini karyanya Bayuska kalo ada Mas Benny tuh, si Izuna ya itu kayak seru banget pokoknya di terakhir-terakhir pokoknya ada par yang lucu banget jumpscare-nya juga dapet banget komedinya, enggak ada celahnya dia sampai kakak ya, sampai kepalanya sakit enggak bakal ngira kalau dia ternyata hantunya film yang sangat menghibur sekali dan ada maknanya buat kita semua komedinya sangat bagus enggak nyangka enggak nyangka pastinya pikirannya yang bayarnya pake daun iya ceritanya itu harus berdamai sama masa lalu dan itu relate banget horror-horrornya juga seru seru banget tapi seru banget sih nebak-nebak dari awalnya seru, seru meneng bikin bertanya-tanya malang malang gimana menurut Odi? malang, wokil, best, ramai banget reaksi mereka tuh kedengaran ketengaran nangis, yuk kan? cambiar sedikit malang, mau tak skah li fac ya ini Terima kasih.